Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson kali ini saya ingin membuat readingan general untuk membacakan peruntungan jodhia Virgo periode bulan Oktober tahun 2020 tapi sebelumnya perlu saya ingatkan, kalau kita sedang berada di dalam readingan general atau bacaan umum di mana tarikan energinya kolektif, begitu banyak sekali Virgo-Virgo di luaran sana, maka readingan ini belum tentu bisa resonate sepenuhnya bagi Virgo yang ada di sini jadi mohon kalian bijaksana di dalam menyikapi readingan ini kalau misalnya resonate, cocok, berarti kalian berjodoh dengan readingan ini energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan karena bisa, jadi readingan ini energinya vice versa, tidak tertutup kemungkinan readingan ini adalah mungkin saja untuk seseorang yang sedang kalian pikirkan di sana atau sedang dekat dengan diri kalian seperti pacar kalian, mantan kalian, saudara kalian, keluarga kalian, sepupu kalian, kawan-kawan kalian, ataupun tetangga kalian oke, bijaksana lah di dalam menyikapi readingan ini dan readingan ini ya, mencakup semua aspek ya, dari karir pekerjaan, rejeki, keuangan, ya, kesehatan, hingga asmara, Virgo yang single maupun yang couple, berpasangan, ya dan bagi kalian, Virgo, ya, yang misalnya barusan hadir di channel saya ini, ya saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan lebih bermanfaat bagi diri kalian semua oke, kita sama-sama saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain ya dan bagi kalian yang misalnya ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading buruan cepetan supaya jangan menunggu terlalu lama untuk antrian kalian karena ya, klien saya juga cukup banyak, ya ditambah dengan aktivitas dan kesibukan saya di sini, ya dan silahkan kalian baca baik-baik dulu bagi yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading, ya di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya nomor whatsapp saya telah tertera di sana kalian baca dengan sesama, ya yang menjadi persyaratan ketentuan dan aturan-aturan dari layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya oke, kartu telah saya acak-acak dan tinggal saya shuffle, ya sekarang Dear God universe, please tell us a fortune divination about Virgo period oktober 2020 dalam segala aspek karir pekerjaan, rejeki keuangan, finansial, kesehatan sampai dengan asmara Virgo baik yang single maupun yang couple ya, dalam segala aspek virgo virgo oktober saya tidak ambil kartu jam pingkat virgo oktober jam pingkat lagi keluar ini energinya reseh sekali, ya virgo periode bulan oktober tahun 2020 ok ok enough cukup sampai disini ya saya akan tarik kartunya secara acak pertama untuk karir dan pekerjaan dari Virgo yang kedua yang kedua untuk rejeki keuangan Virgo periode oktober tahun 2020 yang ketiga kesehatan Virgo periode oktober tahun 2020 keempat ini adalah asmara Virgo yang single periode tahun 2020 asmara Virgo yang couple periode tahun 2020 ok kita lihat the bottom of the deck disini ada kartu seven of swords ya ada intrik ada manipulasi disini ya tapi seven of swords juga ada arti positif ya dimana Virgo ya kalian sedang mungkin sedang merencanakan sesuatu ya mungkin untuk kehidupan kalian untuk karir keuangan kalian finansial kalian ya untuk pekerjaan kalian mungkin ya mungkin di dalam pekerjaan kalian ya akan ada orang yang melakukan kecurangan disini ya disuruh kalian untuk berhati-hati waspada terhadap orang yang melakukan kecurangan tersebut sehingga takutnya nanti mereka mengkambing hitamkan kalian kalian yang terkena imbasnya disini ya seven of swords ini terhubung dengan elemen udara libra aquarius gemini terutama aquarius disini dan untuk asmara yang single mungkin saja kalian sedang merencanakan sesuatu ya berupa trik siasat untuk mendekati seseorang ataupun untuk menghindari seseorang dan untuk yang kopel asmara yang kopel ya mungkin saja ada aksi perselingkuhan dari pacar kalian yang ketahuan oleh diri kalian ya disini karena ini adalah simbol dari kartu kecurangan namun juga sebuah rencana ya atau mungkin saja di dalam hubungan asmara yang berpasangan kalian ingin menyusun sebuah rencana ya menyusun sebuah trik ya untuk membuat hubungan kalian jauh lebih baik lagi untuk kedepannya ya inti-intinya dari satu kartu tema ini adalah seperti itu ya The Devil ya untuk kalian yang bekerja ya karir ya Virgo The Devil disini ya ada terhubung terhubung dengan jodiak Scorpio disini kartu The Devil ini ya mungkin ini adalah bagian dari rencana kalian ya mungkin kalian sudah terlalu jenuh terhadap pekerjaan kalian yang kayaknya di dalam pekerjaan kalian suasananya kayaknya terlalu mengikat kalian sehingga kalian kehilangan kebebasan kalian untuk berekspresi atau mengeluarkan ide-ide kreatif kalian sehingga kalian menjadi sangat monoton sekali ya disini ya namun disuruh untuk kalian meninggalkan pekerjaan ini kalian juga tidak sanggup ya karena mungkin saja untuk mencari pekerjaan yang lain di luar sana itu sedang sangat sulit di masa-masa covid dan psbb yang kedua ini ya sehingga kalian sepertinya ibarat orang yang tengah mengelus-ngelus dadah ya dalam keadaan makan hati ya dalam keadaan seperti mencekik leher sendiri berusaha untuk bertahan di dalam pekerjaan ini ya yang membuat kalian tidak bisa lari kemana-mana tidak bisa melakukan apapun menyalurkan apapun yang menjadi ide-ide kreativitas kalian dan kalian sudah merasa sangat jenuh dan sangat bosan sangat boring sekali disini bahkan ada beberapa dari bagian Virgo saya merasakan sangat sangat menderita sekali ya di dalam arena pekerjaannya ini makanya ada kartu seven of sword disini mungkin kalian berencana mencari cara menyusun sebuah taktik siasat bagaimana caranya supaya kalian bisa melepaskan diri dari pekerjaan ini tapi kalau saran dari saya carilah pekerjaan baru terlebih dahulu setelah dapat barusan lepas barusan resign dari pekerjaan kalian atau beberapa orang dari kalian Virgo yang saking menyukai pekerjaan kalian saking cintanya terhadap pekerjaan kalian ini membuat kalian menutup segala akses untuk menerima peluang bisnis yang baru yang akan datang kepada diri kalian oke nah disini ya untuk keuangan ya ada six of sword ya terhubung dengan elemen udara libra aquarius gemini dimana six of sword ini adalah pergerakan maju meninggalkan masalah-masalah di belakang mungkin sebelumnya Virgo ini sudah memiliki masalah-masalah keuangan ya masalah-masalah kesulitan di dalam hal finansial dan kalian mungkin ini yang menjadi rencana bagi diri kalian trik ataupun siasat yang sedang kalian susun bagaimana caranya bisa keluar dari masalah kesulitan finansial kalian supaya maju ya ke arah yang lebih baik ya ke arah yang bisa mendapatkan finansial yang lebih bisa menguntungkan diri kalian yang bisa menyamankan diri dan kehidupan kalian dan kalian di bulan Oktober ini ya akan memulai melakukan pergerakan meninggalkan kesulitan kesulitan keuangan kalian menuju ke keuangan yang lebih baik dengan mencari channel baru ya dengan mencari sebuah peluang dan kesempatan yang baru bagi diri kalian mungkin ini ada kaitannya dengan kartu the devil ya di sini di dalam pekerjaan kalian omset kalian tidak bisa naik-naik tapi tuntutannya ya aturan-aturannya malah begitu banyak mengikat diri kalian sehingga kalian kehilangan kebebasan kalian ya padahal gaji dari omset dari lingkungan kerja kalian ya tetap begitu-begitu saja tidak naik sehingga membuat kalian bosan dan ingin meninggalkan ya pekerjaan lama kalian resign ya untuk mencari peluang kerja yang baru bisnis yang baru yang lebih bisa menguntungkan bagi diri kalian ya dan kalian akan melakukannya di bulan Oktober ini ya itu bagus saya juga bisa mendukung akan cara seperti ini ya makanya kalian menyusun taktik ya disini untuk kesehatan ada kartu two of wands ya two of wands disini adalah terhubung dengan elemen api ya Aries leos leos sagittarius terutama jodiac aries Mars di aries dapat menunjukkan kecenderungan untuk terkena sinar matahari ya saya merasakan disini beberapa orang dari jodiac virgo ini orang yang jarang berjemur ya dan tidak semua ya kebanyakan jodiac virgo disini mungkin kerjanya di di indoor di di dalam sebuah ruangan dan jarang terkena sinar matahari ya dan hati-hati itu juga sangat tidak baik bagi diri kita ya kalau tidak mendapatkan sinar UV disini ya ada tapi untuk lebih buruknya disini saya merasakan two of wands adalah simbol dari adanya gejala-gejala pendarahan otak ya atau pembekuan radang otak demam otak ya dan rasa sakit kepala imsonia ya kurang bisa tidur saya ambil saja yang ringan-ringannya ya mungkin kalian jodiac virgo saya merasakan disini ada beberapa orang yang mengalami luka di kepala kalian dan kalian mesti perhatikan luka tersebut ya jangan sampai luka tersebut tiba-tiba kambuh lagi ya di bulan oktober ini ya ada gejala imsonia juga ya dimana seseorang tidak bisa tidur kalian beberapa orang virgo mungkin banyak sekali tekanan-tekanan yang kalian hadapi di lingkungan pekerjaan kalian yang terlalu mendominasi kalian ini membuat kalian jadi stres sehingga tidak bisa tidur lama-lama jadi pusing sakit kepala nah itu akan mengganggu kesehatan kalian mohon kalian perhatikan baik-baik ya atau terlalu banyak menyusun rencana untuk keluar dari pekerjaan kalian terlalu banyak menyusun rencana untuk memperbaiki situasi dan kondisi finansial kalian sehingga terlalu memakan energi dari otak kalian itu bisa menimbulkan sakit kepala dan imsonia kurang bisa tidur juga oke dan untuk di sini ya untuk asmara Virgo yang single ini The Hermit ya Jodiac Virgo lagi ya ini murni adalah energi kalian sendiri ya untuk kalian Virgo yang sedang single ya kayaknya kalian masih belum siap untuk membuka diri ya kalian belum siap untuk membuka diri untuk menerima pasangan baru ya mungkin saya merasakan di sini ya kalian sedang asik berkontemplasi sedang merenung sedang mengintrospeksi diri kalian sebenarnya di mana kekurangan kalian itu sehingga membuat kalian gagal di dalam asmara percintaan sebelumnya ya kalian sedang berusaha untuk mencari solusi ya atau bisa jadi opsi lain di sini saya merasakan kalian sedang mencari cara ya bagaimana caranya untuk mendekati seseorang ya karena lampu ini pertanda dari solusi jalan keluar bagaimana caranya bagi diri kalian untuk mendekati seseorang yang kalian sukai ya makanya di sini temanya seven of sword mungkin kalian merencanakan sebuah trik atau siasat khusus melalui kalian yang menyendiri ya supaya kalian bisa memiliki ide-ide yang plong bisa bisa menyusun kembali siasat-siasat bagaimana cara yang tepat untuk mendekati kalian orang yang kalian sukai di sini tapi untuk pergerakan ini masih belum ya semoga kalian cepat menemukan solusi di sini ya untuk asmara yang apa yang berpasangan ada kartu The Chariot ya jodiac cancer di sini mungkin berdealing dengan cancer ya Virgo ya yang berpasangan dengan yang berpasangan ya di sini ya mungkin kalian ada berniat merencanakan ya merencanakan sebuah perjalanan ya menuju ke suatu tempat rekreasi relaksasi ya tapi mesti kalian pertimbangkan di sini kita sudah berada di masa pandemi lagi masa PSBB yang yang kedua ini ya rasanya ya ini hanya niatan dari diri kalian semata ya belum bisa terrealisasikan ya karena The Chariot ini adalah kereta perang tapi dia ada niat untuk melangkah maju ke depan ya bagi kalian yang kupel berpasangan tapi belum menikah mungkin kalian sudah berniat untuk memasuki jenjang penikahan ya berniat untuk melangsungkan penikahan ya tapi niat tersebut masih belum bisa terrealisasikan mungkin dikarenakan situasi dan kondisi di negara kita ini ya membuat niat kalian ini masih tertahankan tapi sudah terpikirkan ya untuk naik ke jenjang yang lebih serius dan bagi yang berkeluarga ya mungkin akan lebih serius lagi akan lebih harmonis lagi ya dan kalian mungkin merencanakan sesuatu bagaimana caranya supaya bisa membuat hubungan kalian semakin langgeng untuk ke depannya nantinya dan doa saya semoga berhasil dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kalian oke mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya melalui readingan untuk jodiac virgo periode bulan oktober tahun 2020 ini ya doa saya semoga readingan ini bisa resonate bagi diri kalian semua meskipun tidak semuanya meskipun tidak semuanya tapi kembali lagi mau resonate ataupun tidak readingan ini itu tidak penting bagi diri saya adalah kita mengambil hikmah sisi positifnya dari readingan ini masukkan yang positif sebagai langkah sebagai informasi yang berharga bagi diri kita sebagai pertanda rambu-rambu apa yang mesti kita lakukan apa yang tidak boleh kita lakukan agar jangan sampai membuat diri kita tertimpa masalah nanti ke depannya readingan ini ambil sisi positifnya untuk mengingatkan diri kita agar segala apapun yang menjadi langkah kita itu menjadi lebih waspada lebih hati-hati untuk memasuki periode bulan oktober ini bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini kalau misalnya readingan ini cocok bagi kalian dan kalian menyukai video ini sekali lagi saya mohon dukungannya dengan cara subscribe like komen dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin berkembangnya channel saya ini semakin bertambahnya jumlah subscriber saya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan lebih bisa bermanfaat bagi diri kalian semua kita sama-sama saling tolong menolong dan bantu membantu satu sama lain dan bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya buruan cepetan supaya jangan antri terlalu lama nantinya silahkan dipesan dulu silahkan di booking dulu dengan cara kalian baca baik-baik dulu nomor whatsapp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas silahkan kalian pelajari dengan segala aturan-aturan ketentuan dan persyaratan untuk layanan berbayar ini supaya jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya dan pemberitahuan yang lain saya ada membuka grup di facebook namanya Tarot Mania Indonesia sekali lagi Tarot Mania Indonesia kalian dipersilakan gabung di sana karena di sana ada tarot-tarot reader yang lainnya mereka juga adalah kawan-kawan saya yang membuat channel di youtube ini juga dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut saat kalian bergabung misalnya kalian memiliki masalah kalau saya tidak bisa menangani masalah kalian maka ada tarot-tarot reader yang lainnya yang bisa ikut menghandle permasalahan kalian kalian hanya tinggal mencari moderatornya saja di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut yang terakhir silahkan kalian follow akun instagram saya dimana IG akun instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas silahkan kalian follow karena saat kalian follow akun instagram saya kalian bisa sharing curhat dengan diri saya dan saya bisa mendengarkan setidaknya biarpun pengetahuan saya agak sedikit terbatas tapi saat itu dengan pengetahuan saya yang terbatas saya berusaha untuk memberikan solusi menjadi teman bicara untuk bagi diri kalian semua dan saat kalian curhat dengan diri saya juga kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya ke depannya nanti dimana readingan saya buat hanya untuk diri kalian semua oke dan jangan lupa berbanyak berdoa di sana ya Virgo disini saya juga selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua dan akhir kata saya ingin pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu 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 selamat menikmati